Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menanam umbi kladi dan melakukan pemanenan terhadap umbi kladi disini saya mempunyai satu umbi kladi dari jenis new wife kita akan coba menanam dan mengambil umbi kladi untuk kita tanikan bagaimana caranya saksikan di video saya ya yang pertama kita lakukan adalah melakukan pembersihan terhadap umbi kladi yang akan kita tanam nah untuk pembersihannya kita bisa menggunakan diterjang untuk membersihkan umbi kladi caranya seperti ini disini saya menggunakan set gigi agar bisa masuk ke sela-sela umbi kladi agar semua bersih kita bersihkan umbi-umbinya dari sisa-sisa akar yang bosuk dan daun-daun yang bosuk agar bakteri-bakterinya hilang ya jadi kalau teman-teman punya umbi kladi jangan takut untuk mencacahnya ya karena sebenarnya kalau tahu teknik dan caranya sangat gampang dan teman-teman bisa mempunyai banyak kladi kalau mengerti cara melakukan penyacahan dan pemaninan umbi kladinya ini nah setelah itu kita cuci sampai bersih kita lihat lagi apakah ada yang terlewatkan nah ini sudah bersih setelah kita bilas sampai benar-benar bersih maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan dengan menggunakan antrakol ya untuk membunuh jamur-jamur yang mungkin ada di umbi kladi ini antrakol ini adalah fungisida yang dapat mencegah pembersihan pada umbi kladinya kita encerkan bersama akhirnya selamat menikmati nah disini saya akan membagi dua umbi kladi ini saya lebih senang melakukan tekniknya karena ketika kita membagi duanya nanti disini tunas-tunasnya nanti akan insya Allah banyak keluar dari hasil cacahan umbi ini oke selanjutnya adalah dengan melakukan perendaman umbi kladi ini dengan menggunakan vitamin B1 dengan dosis satu tutup dalam botol vitamin B1 ini dicampur dengan 1 liter air tapi disini saya akan menggunakan zpt yang saya racik sendiri ya yang merupakan campuran dari vitamin B1 bawang merah dan tugir dan beberapa bahan lain insya Allah akan bisa mempercepat pertumbuhan asar dan tunas-tunas barunya tapi kalau teman-teman tidak punya zpt nya saya menggunakan vitamin B1 ya yang direndamkan selama 30-1 jam oke kita akan mencampurkan larutannya ini adalah larutan zpt yang saya racik sendiri yang merisikan campuran vitamin B1 bawang merah coge erbung dan beberapa bahan lain tapi kalau tidak ada ya cukup menggunakan vitamin B1 ini ya lalu kita rendamkan kumbi keladinya kurang lebih 10-1 jam setelah kita melakukan perendaman selama kurang lebih 1 jam maka langkah selanjutnya adalah membalikan kembali antrakol di bekas potongan yang telah kita lakukan tadi ya ini berfungsi untuk mencegah kebusukan pada umbi keladi yang akan kita tanam agar dia dapat menutupi luka dan mencegah terjadinya pembusukan pada umbi keladi yang akan kita tanam ini kita biarkan sampai mengering kita biarkan ini sampai mengering sambil kita siapkan media tanamnya disini saya akan menggunakan media tanam merupa andam andam ini merupakan dan tanaman pakis-pakisan yang sudah lapuk ya kenapa saya suka menggunakan andam ini karena andam ini memiliki veat yang stabil rapuh dan menyerap air jadi sangat baik sekali untuk media tanam keladi oke langsung saja saya kita isi media tanam andam ini tidak akan membuat umbi keladi kita menjadi busuk dari beberapa kali saya menanam umbi keladi menggunakan andam ini Alhamdulillah tidak ada satupun yang busuk ya dengan menggunakan media andam ini kita lihat lagi apakah sudah mengering kalau sudah mengering kita bisa langsung menanamnya di dalam wadah pot kecil ya ini posisi yang umbi yang terlapisi oleh peradanya kita letakkan di sebelah atas dengan harapan nanti dari sekelilingnya ini bisa keluar mata tunas nah ini kita tutupi dengan remah-remah dari andam yang lebih halus buat posisi di atas biar kelembapan di dalamnya lebih terjaga jangan terlalu dalam ya cukup seperti ini kalau yang ini kita tanam mengikuti alur tumbuh daunnya saja ini saya juga menambahkan sedikit dicaster ya biar pertumbuhannya lebih cepat kira-kira seperti ini dan untuk selanjutnya kita bisa menyungkupnya teman-teman bisa menggunakan gelas air mineral atau botol air mineral yang dibelah lalu menutupnya seperti ini tapi berhubung disini saya mempunyai mempunyai toples plastik seperti ini ini toples cupang ya ukuran 2 liter maka saya akan menggunakan ini karena menurut saya ini akan lebih aman untuk peladi kita karena dia tidak akan terganggu oleh hewan-hewan seperti kucing tikus dan sebagainya nah kita tinggal memasukkannya ke dalam toples seperti ini seperti ini nah dengan begini dia akan lebih aman bisa dari zpt tadi atau b1 bisa kita tuangan sedikit untuk dasarnya biar dia tetap lembat selesai 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 dan untuk menjaga kelembabannya agar tetap terjaga disini saya menggunakan polybag ya sebagai penutupnya jadi keladi kita ini benar-benar aman dari jangguan dan dia bisa benar-benar fokus ke pertumbuhannya tanpa mengalami gangguan sehingga pertumbuhannya bisa cepat nah kira-kira seperti ini jadinya untuk baiknya diletakkan di tempat yang teluh ya jangan terkena hujan agar umbinya tidak rusak dan saya juga akan memberikan contoh beberapa tanaman yang sudah berhasil saya bibitkan dari cara yang sama ini hasil cacahan umbi dan perlakuan yang sama seperti saya lakukan ya nah mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua bisa memiliki keladi yang banyak dalam tempo yang singkat semoga informasi ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati